Halo teman-teman, pada soal berikut ini tentu kalah nilai limit x mendekati 2 dari fungsi 3x kuadrat dikurang x dikurang 10 per x dikurang 2 dikuadratkan. Nah pada permasalahan ini teman-teman terlebih dahulu bisa evaluasi nilai limit fungsinya dengan cara teman-teman substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi yang diberikan. Nah nanti pada akhirnya teman-teman akan dapati hasilnya itu 0 per 0. Nah karena hasilnya 0 per 0 atau bentuk tak tentu, sehingga untuk menentukan nilai limit fungsinya, teman-teman harus ubah bentuk dari fungsinya ini. Nah bagaimana caranya? Maka kita akan faktorkan 3x kuadrat dikurang x dikurang 10, sehingga kita cari 2 buah bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 3 dikali negatif 10, yaitu negatif 30, dan ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Maka kedua bilangan itu ialah negatif 6 dengan 5. Karena negatif 6 dikali 5 itu hasilnya negatif 30, dan negatif 6 ditambah dengan 5 itu hasilnya negatif 1. Sehingga bentuk limit fungsinya ini menjadi limit x mendekati 2 dari... Nah ini perhatikan ya, teman-teman, karena di sini ada 3, ya kan, koefisien 3, maka ini kan menjadi 3x dikurang 6 dikali 3x ditambah 5. Nah di sini ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3 sehingga menjadi x dikurang 2 dengan 3x ditambah 5. Nah di sini dapat kita lihat ada faktor yang sama, yaitu x dikurang 2. Maka bisa kita eliminasi sama-sama dibagi x dikurang 2. Sehingga bentuk limit fungsinya itu menjadi limit x mendekati 2 dari 3x ditambah 5 per x dikurang 2. Nah sekarang kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan 2. Maka 3x itu berarti 3 dikali 2 ditambah 5 per x dikurang 2 berarti 2 dikurang 2. Sama dengan 3 dikali 2, 6 ditambah 5 per 2 dikurang 2, 0. Sehingga ini hasilnya sama dengan 6 ditambah 5, 11 per 0. Nah 11 dibagi 0 itu hasilnya 0. Sehingga kita peroleh nilai limit fungsi dari fungsi yang diberikan itu adalah 0. Sampai jumpa di video selanjutnya.